Oh dan lima, karena kamu rumahnya dekat-dekatan, ibu nintip surat untuk namanya Lintang Ya, perangkuannya Lintang, agar besok ketemu iwi-iwi enak ya Awas suratnya hilang, masih diambil Lintang, dibuang pula Ya, sipan mbak Bek, sekarang boleh pulang, hati-hati di jalannya nak Ya, sejati jalan-jalan Ya, iya Beber di jalan ya, Lintang jangan langsung Keberadaan kondisi listang yang prestasinya masih rendah Dan prestasinya tetang lukis sangat bisa dihandalkan Maka guru menghadap kepada pimpinan sekolah untuk menyampaikan bagaimana solusi yang akan diambil untuk Lintang Ini orang tuanya Lintang ya Pak? Oh iya Jadi begini, si Lintang dari mulai pembelajaran, dia tidak konsentrasi Jadi tahap penyebabnya, saya tidak tahu Tapi yang jelas, ketika belajar, dia menggambar seperti ini Pak Ada gambar cacing, ada gambar pucing, ada pohon Tak pernah dia meliputkan, jadi berapa? Tidak sekali dan kami memanggil Bapak dan Ibu Karena selama ini kami mengatasi yang bersama tidak bisa ragi Jadi mari kita ke ruangan separah-separah, Bapak Ibu silahkan Ini separah-separah, selamat menikmati Ibu ke ruangan separah Ya ini ke ruangan separah Silahkan Bapak Ibu, apa kabarnya Pak? Sehat Ibu? Ya, kami sudah mendengarkan bagaimana prestasi banyak kita Lintang di Klasma Dan bagaimana dia bakatnya yang harus membuat kita aksan Sebenarnya Lintang ini apa Pak? Apakah dia ada belajar? Bapak Ibu, apa kabar?